Empat rumah di kota Probolinggo terbakar, api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggali pergi oleh pemiliknya. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wono Asih, kota Probolinggo. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang tengah ditinggal keluar pemiliknya. Dua unit damkar milik Pemkot Probolinggo yang datang tak dapat mendekat ke rumah lantaran akses jalan yang hanya dapat dilalui dengan motor. Warga sekitar juga turut melakukan pemadaman api dengan menggunakan pompa air sawah. Setelah beberapa jam, petugas damkar dan warga setempat dapat melokalisir api hingga tidak merampat ke rumah warga yang lain. Terima kasih telah menonton!